Di malam hari ini Menggunakan aplikasi Zoom Saya juga bisa bersilaturahmi Bisa bertatap muka secara virtual Dengan rekan-rekan Atau bapak-bapak dari komunitas Gerak Bangsa Kuat Nah di aplikasi Zoom Sudah ada Pak Pak Iwan Satriawan Soekardi Betul ya Pak Iwan ya Betul, betul, selamat malam Baik Pak, Alhamdulillah Saya, saya Saya, saya Ini, kita udah pernah bertemu ya Di studio Tahun lalu kalau nggak salah ya Tahun lalu ya, betul Pak Masih suasana Agustus-an juga kan Waktu itu ya, deket-deket suasana Agustus Saya lupa, saya lupa suasananya Tapi, ya Ya, intinya tentang kebangsaan juga Kalau sama Pak Iwan pasti Karena beliau di sana Ya, dengan Pak Iwan Ya, Pak Iwan, gimana? Alhamdulillah Pak Alhamdulillah setel Ya Oke Terima kasih sudah bisa meluangkan Waktunya malam hari ini nih Melengkapi obrolan kita Di Klik Mona ya, Pak Iwan Satu lagi Para sumber tamu Yang ingin saya sapa Yang pasti ada Pak Pak Setia Komunitas gerak bangsa kuat ya Betul ya? Gerak bangsa kuat ya? Betul, betul Pak Iwan Nah, ini Di komunitas ini menyuarakan apa Sebetulnya Nanti kita akan kupas tentu ya Dan ini yang pasti sesuai dengan Nuansa Agustus-an Begitu ya Nuansa menjelaskan juga Hari kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-75 Tahun Begitu ya Pada 17 Agustus 2020 nanti Tapi tentu Yang terpenting adalah Memaknai itu Dan Dalam konteks malam hari ini Kita akan bahas Dan sepanjang bulan ini adalah Berkaitan dengan Ini ya Mbak Mona ya Dengan 17-an juga Kunci keselamatan bangsa Kurang lebih itu ya Tema besar yang sepanjang Agustus ini ya Mbak Mona ya Iya Tentang Indonesia bangsa kuat ya Kang Hakim ya Indonesia bangsa kuat Lalu Untuk narasumber kita Ada satu lagi Kang Hakim Dengan Pak Yusuf Pak Yusuf Beliau adalah Seorang penulis juga Yang nanti akan bersama kita juga Ini sudah hadir di Zoom juga Pak Hakim Pak Yusuf Iya Dan Masih juga dari komunitas Gerak bangsa kuat Betul Dan nanti ada yang menyusul Sepertinya Pak Nur Rahman Tapi gak apa-apa Mengalir kita Bisa bincang-bincang dulu Pak Pak Nur Pak Hakim Sebelumnya saya mohon maaf ya Untuk para narasumber Pak Mona juga Terutama Molornya klik Mona Karena perangkat kami ada Satu masalah disini Saya juga gak tau kenapa ya Tapi sekarang Alhamdulillah sudah bisa Lancar kembali Dan yang pasti kita bisa Mulai juga klik Mona ini Operolannya ya Nah Pak Mona Kita ke Pak Mona dulu ya Bapak-Bapak Ini yang terpenting juga Indonesia Bangsa kuat Sebenarnya Yang sama besar Sepanjang bulan ini Yang terpenting juga Kita akan munculkan Seputar apanya nih Mbak Mona Terima kasih Terima kasih Kang Hakim Jadi untuk sahabat sonora semua Memang kita tahu bahwa saat ini Bangsa kita juga sedang memasuki Sebuah fase ujian ya Ujian Selalu ada ujian Pasti semua bangsa ada ujian Terutama dengan kondisi yang sekarang Dalam bidang kesehatan Ada COVID Begitu ya Lalu di uji juga Dengan bagaimana kita bersama-sama Berupaya menghadapi ini Jadi untuk ulang tahun RI yang ke-75 ini Sepertinya kita perlu Merefleksikan Tentang Kekuatan-kekuatan Dari bangsa kita Yang bisa membuat kita selamat Melalui Masa-masa ini Kita tahu bahwa Saat-saat berat Itu bagi Jangankan bagi bangsa ya Kang Hakim Bagi keluarga aja Kalau kita lagi menghadapi Misalnya masalah Atau menghadapi satu Kalau ini kan kita udah jelas nih Menghadapi situasi yang tidak enak Baik secara Ancaman kesehatan Maupun ekonomi Gitu ya Jangankan dalam kehidupan berbangsa Yang begitu kompleks Dalam keluarga juga Kalau kita lagi ada masalah Pasti ada goncangan Ada ketidakstabilan Dan itu sebetulnya Kan seperti ujian nih Kang Hakim ya Apakah kita bisa Melalui saat-saat ini Dengan baik Kalau kita bisa melalui Masa-masa ini dengan baik Di keluarga pun Kita akan Lebih kuat Lebih solid Lebih percaya diri Punya keyakinan Wah kita sudah Menghadapi saat-saat yang berat Bersama Jadi kita pasti akan bisa Melalui masa-masa yang ke depan Juga akan Lebih tegar Gitu ya Kang Hakim Nah Bagi saya juga Saat ini Bangsa kita juga Seperti itu Sebagai keluarga Keluarga yang sangat besar Dengan anggota yang luar biasa Banyak Beragam Kita sedang mengalami Masalah Masalah ini Masalah yang bukan ringan Tetapi dengan Kondisi kita Bermasalah ini Apakah kita sudah cukup Mengenali Potensi-potensi Kekuatan-kekuatan Yang kita miliki Untuk saling mendukung Satu sama lain Bukan saling menjatuhkan Bukan saling menyalahkan Gitu ya Jadi Apakah kita cukup mampu Untuk hadapi ini Bersama-sama Dengan mencari Kekuatan-kekuatan Bangsa kita Dan untuk yang Sekarang kita akan Bahas Sesi yang sekarang Tentang karakter Kang Hakim Tentang karakter Karakter itu Begitu pentingnya Untuk bangsa Sebuah bangsa Karakter moral Tentu saja Nah jadi Kita akan bahas itu Makanya kita Spesial nih Kang Hakim Ngundang Ngundang para bapak Yang luar biasa Sangat mencintai Bangsa kita Gitu ya Dan tahu tentang Sejarah bangsa ini Juga Memang berkaryanya Untuk bangsa Gitu Jadi dalam diskusi ini Sengaja diundang Pak Iwan Pak Setia Dharma Dan Pak Yusuf Untuk Ngobrol bareng kita Disini bersama Sahabat Sonora Gitu Kang Hakim Latar belakangnya Kang Hakim Iya betul Ini menarik sekali Karena yang pasti Kalau di komunitas Terutama narasumber kita Malam hari ini adalah Saya yakin Beliau punya Pengalaman-pengalaman Yang sangat layak Untuk dibagikan Dan terutama Ini generasi Penerus Begitu ya Perlu tahu Ya Dan perlu tahu Dan paling tidak Bisa belajar dari Pengalaman Kemudian Kan guru yang Paling berharga itu Adalah pengalaman Kemudian Jangan sampai juga Melupakan sejarah Itu yang terpenting Oke Tapi Yang jelas Itu untuk topik kita Malam hari ini adalah Itu tadi ya Terkait dengan Karakter 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 bangsa ya Pentingnya karakter bangsa Nah Paling tidak Kita coba cari Formulasi Siapa tahu bisa Namun juga di Obrolan ini Ada formulasi yang bisa Menumbuhkan karakter yang Seperti tadi Kita harapkan ya Memang-memangnya Lewat berbagai seri Pengalaman dari Bapak-bapak Narasumber ini Oke Selanjutnya Untuk sahabat sonora Yang mau interaksi Silahkan di SMS Dan juga WhatsApp 0811 190 1827 Oke Yang pasti Mau Membunan dulu Atau saya dulu Untuk ingin Ke narasumber Ya baik Kalau gitu Kita berdua Nanti sama-sama Dalam tanda petik Ngeroyok Narasumber nih Ngeroyok Maksudnya sama-sama Nanya-nanya kepada Tiga Bapak ini ya Mungkin ini Pak Hakim Karena Bapak-Bapak ini Punya latar belakang Juga yang beda-beda Walaupun sama-sama Berkarya untuk bangsa Gitu ya Tapi Saya akan mulai Dengan mungkin Nilai yang Sudah lama Membuat bangsa kita Bisa bertahan Sampai sekarang Umur 75 Itu hebat loh Pak Hakim ya Dengan perjalanan Bangsa kita Yang luar biasa ini Dan itu adalah Disarikan dalam bentuk Lima Silah Pada Pancasila Gitu ya Nah ini Pak Yusuf ini Adalah orang yang Kita bisa tanyai Tentang seperti Apa itu sebetulnya Pancasila Dan Pentingnya Pancasila itu Untuk kehidupan kita Karena itu nanti Akan jadi landasan Untuk kalau kita Ngomongin tentang Karakter bangsa Berangkatnya dari situ Gitu ya Nah jadi Mungkin Pak Yusuf Boleh berbagi sedikit Pak Yusuf Mungkin dalam Beberapa kalimat Tentang Pancasila itu Yang menjadi Landasan bagi kita itu Seperti apa Gitu Pak Yusuf Silahkan Pak Yusuf Terima kasih Pumona Jadi kalau kita Lihat lima sila itu Kita mau bergerak Dari mana Itu seperti Membuat angka 8 Paling kait Mengkait Tidak putus Kita ambil yang Paling Bawah Yaitu Keadilan sosial Nah Keadilan sosial itu Tidak bisa diputuskan Secara Sepihak Baik oleh Diktator Mayoritas Maupun Minoritas Yang punya Kekuasaan Jadi dia Dia harus Diputuskan Bersama-sama Secara Musyawarah Mufakat Yaitu Demokrasi Demokrasi kita itu Menarik Karena Demokrasi kita itu Memang bukan The winner's Tax all Tapi Musyawarah Mufakat Nah ini Dapet oleh orang Sunda Ditampilkan Dalam bentuk Sili asih Asah Asuh Wangi Nah Dulu waktu Saya sekolah Di Bandung Orang paling Enak ngomongnya Sili asah Asih Asuh Wanginya juga Belakangan Saya baru dikasih Tahu Sama satu orang tua Jadi Sili Kalau sili asah Itu berarti Kita kayak Demokrasi dulu Kalau tidak Didahului dengan Kondisi Dengan sili asih Maka kita Pasti akan Ribut Apalagi Kalau nyanti Yang menang Itu Mengambil Keseluruhan The winner's Tax all Nah pada Waktu itu Saya dikasih Tahu Sama satu orang Silih Salah Silih Asih Dulu Setelah Asih Asah Jadi Asah Masih Di Kaling Tapi Karena tahu Basisnya Asih Itu Tidak Ada Tersinggung Nah setelah Itu Asuh Nah Yang Ketinggalan Kurang disebutkan Itu Yaitu Siliwangi Nah Kalau itu Menjadi Sila Kedua Dari bawah Naik ke atas Lalu kan kita harus Hidup di sebuah Negara Tidak bisa hidup Tanpa negara Narah Itu harus Satu Bangsa Nah Karena itu Sila Ketiga Nah Kalau Kasbangsaan Lalu Harus Bisa Hidup Sama-sama Damai Dengan Bangsa Bangsa Lain Nah Itulah Sila Kedua Dari Kemanusiaan Internasionalisme Dan Tentu Ini Sang Pencipta Menciptakan Alam Semesta Itu Untuk Semua Terjadinya Begitu Kalau Sekarang Kita Turun Dari Atas Ke bawah Sang Pencipta Pasti Menciptakan Sesuatu Untuk Saling Bangsa Itu Berbeda-beda Dan Saling Mengenal Kan Tapi Harus Ada Pasport Dan Harus Ada Visa Jadi Pasti Ada Kebangsaan Kan Nah Tapi Kebangsaan Ya Bagaimana Bisa Diputuskan Secara Diktator Diktator Oleh Tunggal Atau Ya Diktator Pasti Tunggal Lalu Itulah Terjadi Demokrasi Nah Kalau Sudah Terjadi Demokrasi Ujung-ujungnya Kemana Ya Keadilan Rusia Ya Supaya Semua orang Silewangi Kan Karena itu Pancasila Ini Sebenarnya Sebuah Seperti Orang Proses Membuat Angka Lapan Yang Gak Bersih Kira Mengapa Indonesia Bisa Akses Sampai Sekarang Wah Terima kasih Banget Pak Yusuf Memberikan Sangat Filosofis Ya Kang Akin Bahwa Sebetulnya Bangsa Kita Sudah Punya Apa Ya Kalau Orang Bilang Harta Karun Kalau Kita Menemukan Sebuah Harta Karun Yang Berharga Tetapi Itu Katakanlah Bisa Kita Munculkan Sebetulnya Kita Sudah Punya Gitu Ya Nah Mungkin Terima Kasih Pak Yusuf Untuk Memberikan Filosofi Yang Dalam Banget Bahwa Semua Sila Dalam Pancasila Itu Saling Terhubung Seperti Kita Membuat Angka 8 Yang Tidak Terputus Kita Mau Mulai Dari Mana Saja Itu Akan Nyambung Terus Menerus Begitu Ya Jadi Kita Tidak Bisa Saya Tidak Tidak Bisa Karena Untuk Harmoninya Kita Butuh Semua Gitu Ya Baik Mungkin Bisa Sharing Juga Untuk Pak Pak Iwan Dulu Bagaimana Kalau Menurut Pak Iwan Penerapan Pancasila Ya Ya Baik Betul Betul Udah 19.30 Ya Baik Baik Boleh Mbak Mona Bisa Sampaikan Pak Rudi Ini Mungkin Dari Mewakili Kalangan Milenial Ya Betul Jadi Pak Rudi Mulia Ini Mewakili Kalangan Milenial Yang Beliau Selama Ini Bersama Saya Di Adfamidia Mendampingi Keluarga Keluarga Ya Ini Menarik Ini Aplikasinya Seperti Apa Untuk Menanamkan Nilai Nilai Tadi Kurang Lebih Disampaikan Tadi Pak Yusuf Di Awal Tadi Bisa Kita Lanjut Tapi Sebelum Lanjut Ke Iwan Mungkin Pak Iwan Sampaikan Sedikit Menanggapi Menjawab Tadi Dari Pak Mona Juga Mungkin Pak Iwan Bisa Sampaikan Juga Komunitas Gerak Bangsa Kuat Ini Semula Itu Berbasis Atau Berawal Dari Apa Sebetulnya Dan Lebih Bergerak Dimana Sebetulnya Silahkan Pak Iwan Terima kasih Gerak Bangsa Kuat Itu Lahir Karena Adanya Kepedulian Beberapa Teman-teman Yang Ingin Agar Supaya Ada Perubahan Karakter Bangsa Ini Tetapi Dilendasi Dari Kepentingan Keluarga Kecil Keluarga Ya Jadi Kemudian Setelah kita Banyak Berdiskusi Kita Berpendapat Bahwa Filosofi Think Big Start Small Move Quickly Itu Perlu Diterapkan Jadi Kita Melihat Pembangunan Karakter Ini Dalam Konteks Yang Besar Tetapi Kita Mulai Dari Hal Yang Kecil Nah Dan Harus Cepat Segera Dilakukan Nah Konteks Yang Kecil Ini Antara Adalah Family Itu Kan Konteks Kecil Tapi Sangat Berpengaruh Sekali Terhadap Perkembangan Karakter Bangsa Ini Nah Itu Pertanyaan Kalau Dari Mana Gerak Bangsa Ini Lahirnya Jadi Kebersamaan Itu Timbul Dari Teman-teman Yang Punya Latar Belakang Yang Berbeda Kalau Mbak Mona Dari Psikologi Termasuk Juga Antara Generasi Milenial Dan Generasi Kami Yang Sudah Kepala Tujuh Itu Kemudian Ada Pak Nur Yang Diplomat Mantan Diplomat Kemudian Ada Pak Yusuf Yang Juga Peneliti Dari Pusat Kajian Pancasila Ini Sangat Suatu Kombinasi Yang Sangat Baik Karena Kita Berbicara Masalah Pembangunan Karakter Tanpa Ada Pengetahuan Pesok Ruki Juga Sama 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 Boong Jadi Mbak Mona Ini Sebetulnya Urat Nadi Di Dalam Komunitas Harta Bangsa Ini Bangsa Kuat Ini Jadi Kalau Nggak Ada Boong Kita Pincang Jadi Adanya Kebersamaan Itu Kemudian Lahir Bangsa Kuat Tapi Kemudian Lahirnya Bangsa Kuat Ini Buat Apa Tentu Harus Ada Implementasi Tetapi Sebelum Kita Bicara Implementasi Ini Kita Harus Tahu Dulu Pembangunan Karakter Ini Yang Melahirkan Bangsa Kuat Itu Pilarnya Ada Berapa Nah Murid Hemat Kami Ada Tiga Pilar Yaitu Di Pendidikan Pelatihan Dan Keteladanan Nah Kependidikan Itu Jelas Resmi SD SMP SMA Penguruan Sigi Dan sebagainya Pelatihan Itu Terwakili Oleh Adanya Pelatihan Vokasi Yang Memanfaatkan Bonus Demokrasi Karena Pelatihan Vokasi Itu Dimulai Oleh Para Milenial Kita Punya Bonus Demografi Yang Harus Dimanfaatkan Supaya Tidak Terjebak Kepada Justru Tidak Dimanfaatkannya Bonus Demokrasi Nah Ada Pilar Yang Ketiga Keteladanan Nah Family Ini Masuk Dalam Pilar Yang Ketiga Jadi Kita Penting Sekali Memulainya Dimana Nah Gerak Bangsa Kuat Ini Komunitas Sekarang Ini Memulai Di Pilar Pelatihan Dan Pilar Keteladanan Nah Ini Tidak Semudah Itu Sangat Apa Namanya Sangat Kompleks Tapi Kita Harus Memulai Oleh Itu Masalah Di Sektor Family Itu Dimulai Dengan Oleh Bumona Di Ad Familia Kemudian Di Pelatihan Vokasi Dimulai Oleh Kita Bersama-sama Dengan Teman-teman Alumni Jerman Namanya Algerdi Itu Untuk Melaksanakan Pelatihan Vokasi Di Beberapa Apa Namanya Institusi Nah Pelatihan Vokasi Itu Apa Kita Akan Tahu Kalau Vokasi Itu Membentuk Apa Namanya Kompetensi Untuk Membentuk Kompetensi Ada Tiga Unsur Pertama Knowledge Pengetahuan Kedua Skill Keterampilan Dan ketiga Attitude Nah Skill Sama Knowledge Itu Gampang Ada Ukurannya Punya Sertifikat Ikut Kursus Ana Ikut Latihan Apa Itu Ada Sertifikat Tetapi Attitude Susah Mengukurnya Jadi Kalau Attitude Diukur Oleh Aksesor Yang Tidak Tahu Mengenai Pembangunan Karakter Selesai Percuma Nah Kita Mencoba Untuk Masuk Di Sektor Atau Di Poin Attitude Ini Sebab Tenaga Kerja Apalagi Millenial Bonus Demokrasi Harus Dimanfaatkan Apabila Karakter Bisa Terbangun Nah Karakter Apa Karakter Kita Adalah Nilai-nilai Pancasila Yang Diutarkan Oleh Pak Yusuf Ada Lagi Nilai-nilai Kebangsaan Yang Nanti Akan Dibawakan Oleh Senior Kita Juga Nanti Ibu Bona Mungkin Akan Memberikan Jadi Poinnya Adalah Keteladanan Itu Yang Berasal Di Family Itu Penting Sekali Jadi Orang Tua Perlu Menerapkan Nilai-nilai Pancasila Itu Kepada Anak-anaknya Jadi Anak-anaknya Dan sebagainya Itu harus Dutanamkan Perilaku Sehari-hari Juga Bagaimana Berlaku Terhadap Yang Rakyat Jelata Atau Sesama Dan lain sebagainya Itu penting Dan jangan lupa Juga bahwa Di pelatihan Vokasi Karena Pemerintahan Sekarang ini Kan Menggalakkan Masalah Pendidikan Vokasi Itu penting Sekali Nah Disitulah Kita Sebagai Komunitas Bangsa Masuk Sekiranya Itu aja Sementara Ya Wah Baik banget Pak Iwan Tadi sudah Langsung ke Ini ya Pak Iwan Sudah menyampaikan Bahwa Di sebuah Keluarga Itu yang Sebetulnya Terpenting Mulai dari situ Kita bisa Memulainya Tapi sebelum Kepenerapan Jangan-jangan Ini Semoga Dugaan saya Juga Salah Jangan-jangan Anak-anak Zaman Sekarang itu Tidak hafal Pancasila Sendiri Kelima Silanya Jangan-jangan Tapi mungkin Ada yang sempat Mencermati Ini Mungkin Dari Pak Setia Barangkali Baik Terima kasih Jadi Memang Pancasila Ini Tentunya Sudah Dilahirkan Dan Sudah menjadi Asas Dari Negara Ini Hanya Kalau kita Berbicara Kepada Milenial Dan Keluarga Tentunya Dalam Keluarga Itu Ada Etika Yang Harus Dibangun Jadi Dibangun Dengan Menerapkan Bagaimana Keyakinan Mereka Terhadap Bangsa Ini Dan Mereka Juga Harus Mengenal Budaya Bangsa Ini Dan Itulah Yang Ada Di Dalam Lagu Indonesia Rai Bangun Diwanya Bangun Jadi Yang Pertama Dibangun Diwanya Jadi Karakter Tadi Pak Iwan Sudah Mengatakan Bagaimana Kita Memasukkan Karakter Itu Kemudian Pak Yusuf Sudah Mengatakan Dengan Nilai Pancak Kita Tapi Bagaimana Menerapkannya Tentunya Di Dalam Keluarga Ini Harus Dibangun Kepercayaan Masing-masing Terutama Kepada Budaya Dan Bagaimana Merukunkan Berukunkan Itu Berarti Kesantunan Di Dalam Berbicara Dari Situ Saja Memang Tidak Ada Nilai Nilai Tersediri Yang Ditanamkan Baik Millenial Maupun Yang Bapak Ibunya Dan Kau Millenial Memang Kita Tidak Bisa Memaksakan Kehendak Tapi Kita Membawa Dengan Perbuatan Dengan Perbuatan Tersebut Ada Satu Cara Bahwa Kadangkala Di Keluarga Itu Tidak Tidak Bermain Dengan Permainan Tradisional Yang Memaknai Karena Permainan Tradisional Di Indonesia Ada 3600 Itu Bisa Dibawa Bisa Diarahkan Kembali Dengan Bermain Maik Tetapi Mereka Ditanamkan Rasa Kepercayaan Gini Rasa Kebersamaan Dan Tentunya Ketantunan Di Dalam Berbicara Dan Berpikir Karena Itu Demikian Bangunan Yang Dibangun Di Saat Keluarga Sekarang Yang Tentunya Pertembangan Teknologi Dan Sebagainya Itu Bisa Menjadi Sesuatu Yang Bisa Berkirambungan Dengan Nilai-nilai Luhur Lainnya Dan Seterusnya Akan Bisa Ditanamkan Kepada Mereka Secara Pertama Saya Rasa Demikian Oke Artinya Bisa Menjuk Dulu Ke dunia Anaknya Sendiri Untuk Bisa Menyampaikan Nilai-nilai Pesan-pesannya Masuki Dunia Anak Burang Lebih Oke Dan Bermain Tapi Tidak Main-main Itu Keren Banget Pak Setia Dharma Bermain Kita Betul-betul Bermain Bergembira Tapi Bukan Main-main Karena Itu Penting Tadi Pak Setia Dharma Kasih Contoh Yang Cocok Sekali Dengan Topik Kita Bulan Lalu Bulan Lalu Kita Membahas Tentang Bermain Betapa Pentingnya Bermain Itu Kadang-kadang Pendekatan Bermain Itu Yang Mungkin Bisa Masuk Ke Generasi Anak Remaja Sehingga Akhirnya Pancasila 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 Atau Nilai-Nilai Luhur Atau Karakter Itu Bisa Menarik Bisa Fun Bisa Bisa Keren Sehingga Akhirnya Generasi Muda Terlibat Mungkin Sebaiknya Kita bertanya Kepada Yang Milenial Di sini Mas Rudy Mulia Kita Tanya Seperti Apa Kalau Bang Rudy Apakah Karakter Karakter Nilai-nilai Cinta Bangsa Nilai-nilai Luhur Itu Bagaimana Kalau Dilihat Di Keluarga Keluarga Yang Mungkin Anaknya Masih Kecil Atau Paling Gak Remaja Masih Muda-muda Itu Gimana Mas Rudy Ya Karena Mungkin Saya Di lingkungan Anak Orang-orang Yang tinggal Di daerah Komplek Kebanyakan Kalau Ngomongin Pancasila Di sini Nggak ngerti Apa itu Pancasila Jangan Anak-anak Komplek Anak saya Sendiri Anak saya Sendiri Yang Mereka Sendiri Apa Terus Kenapa Ada Gambar Burung Kalau Dulu Kami Saya Genersi saya Terselamatkan Karena Pelajaran Ada Pelajaran Sejarah Pelajaran PPKN Dan Dulu Waktu Kecil Selalu Dari Kelas 2 Sampai Kelas 6 Selalu Dihafalkan Tentang UUD 45 Dan Pancasila Sudah 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 Melotok Di Kepala Tentang Pancasila Tapi Memang Untuk Keluarga Zaman Sekarang Sepertinya Tidak ada Tuntutan Untuk Anak-anak Itu Untuk Tahu Tentang Pancasila Itu Sendiri Mungkin PR Buat Kita Semua Supaya Keluarga Keluarga Muda Itu Bisa Memperkenalkan Pancasila Sebagai Dasar Negara Saya Jadi ingat Lagu Pancasila Dasar Negara Mungkin Lagu Itu Udah Banyak Zaman Sekarang Tidak Tahu Lagu Apaan Ada Lagu Seperti Itu Jadi Kalau Dari Sudah Pandang Saya Saya Sendiri Memulainya Silah-silah Yang ada Dalam Pancasila Itu Saya Tentukan Dulu Dalam Keluarga Saya Sendiri Tentang Ketuhanan Tentang Kemanusiaan Tentang Persatuan Tentang 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 Keadilan Ya Saya Praktekkan Di Keluarga Nanti Sepada Usia Anak Yang Sudah Bisa Mengerti Yang Sudah Mulai Bisa Berdiskusi Baru Akan Ada Penjelasan Tentang Dasar Negara Ini Seperti Itu Kalau Dari Kaya Sebagai Anak Generasi Y Jadi Kita Dengar Sendiri Kang Hakim Dan Bapak Bapak Bahwa Memang Saya Melihat Kang Hakim Menjembatani Antara Betapa Berharganya Kita Punya Nilai-nilai Dan Pancasila Ini Sebetulnya Sudah Ada Kekayaan Kita Ini Tetapi Itu Tidak Tidak Dipahami Sebagai Sesuatu Juga Yang Dianggap Bernilai Juga Akhirnya Ada Sesuatu Yang Sepertinya Ini Bagus Tapi Yang Di bawah Tidak Tahu Ini Bagus Jadi Bagaimana Mentranslate Kalau Itu Adalah Masalah Bahasa Masalah Memahami Mungkin Ada Sesuatu Yang Bahasanya Menurut saya Beda Antara Yang Kita Ngomong Seperti Ini Dengan Yang Dipahami Dan Kalau Menurut saya Belajar Dari Y Maupun Generasi Di bawahnya Ada Generasi Z Terus Ada Generasi Alpha Sekarang Memang Yang Paling Bisa Masuk Adalah Kepada Sebuah Action Atau Tindakan Ini Yang Tadi Mungkin Nanti Pak Nur Rahman Yang Saya Berharap Bisa Merangkumkan Diskusi Kita Malam Ini Tetapi Dalam Artian Ini Saya Melihat Bahwa Butuh Satu Jembatan Untuk Mengatakan Kepada Generasi Dan Keluarga Keluarga Muda Terutama Yang Mendidik Anak Anak Dan Remaja Bahwa Ini Berharga Dengan Cara Yang Mereka Tahu Dan Saya Setuju Dengan Apa Yang Tadi Pak Iwan Dan Pak Setia Sudah Sampaikan Bahwa Memang Kita Harus Masuk Kepada Sesuatu Yang Sebuah Gerakan Sebuah Tindakan Karena Dari Tindakan Ketika Saya Bertanya Kepada Anak Generasi Alpha Atau Generasi Z Kamu Setuju Nggak Dengan Maksudnya Kita Harus Bersyukur Kepada Tuhan Untuk Semua Yang Disampaikan Spiritualitas Mereka Bilang Setuju Nggak Ada Penolakan Mereka Bilang Itu Penting Sama Dengan Kita Terus Ketika Kita Bilang Humanity Mungkin Bapak Bapak Bisa Terbelalak Karena Memang Anak Generasi Alpha Anak Anak Yang Sekarang Masih Usianya Paling Tua Itu Adalah Mungkin Kelas Lima Kelas Enam SD Itu Mereka Punya Humanity Sense Of Humanity Itu Tinggi Sekali Karena Mereka Lahir Di Masa Di Mereka Terkoneksi Dengan Internet Jadi Mereka Bisa Tahu Berbagai Peristiwa Terjadi Berbagai Belahan Dunia Walaupun Mereka Sikap Lewat Link Bahwa Saya Ikut Protes Kenapa Terjadi Disini Diskriminasi Rasial Disini Dan Lain Mereka Humanity Bagus Lalu Persatuan Mereka Juga Percaya Bahwa Toleransi Itu Penting Mereka Sangat Diversity Kalau Tidak Diracuni Mereka Sangat Diversity Sangat Peduli Bisa Merima Berbagai Perbedaan Lalu Tentang Musyawarah Oh Mereka Sangat Butuh Musyawarah Kadang-kadang Orang Tuanya Malah Yang Gak Siap Ketika Mereka Mau Berdebat Kita Yang Kurang Ajar Anak Kurang Mereka Juga Punya Sense Tentang Itu Tentang Apa Yang Dimaksud Fairness Atau Apa Jadi Kalau Saya Lihat Jadi Sebetulnya Mereka Juga Mulia Mereka Juga Luhur Jadi Tidak Nyambungnya Itu Dimana Gitu Ya Nanti Ini Adalah Tantangan Kita Untuk Menerjemah Menerjemahkan Ini Gitu Kalau Menurut Saya Kang Akim Luar Biasa Ini Menarik Sebelum Sambung Saya harus Sebentarkan Dulu Satu Sport Dulu Iklan Ya Baik Kang Akim Dan Tampaknya Ada yang Sudah Bergabung Pak Nur Kalau Tampaknya Baru Bergabung Kita Masih di Klikmona Walaupun Di sesi Terakhir Tampaknya Sudah 52 Menit Lepas Pukul 19 Dan Saya Akim Masih Temani Anda Ditemani Para Narasumber Selain Pak Mona Sugianto Narasumber Psikolog Beliau Kemudian Ada Pak Nur Ada Pak Setia Ada Pak Yusuf Juga Kemudian Ada Pak Iwan Juga Dari Komunitas Gerak Bangsa Kuat Baik Interaksi Juga Ada Ini Masuk Boleh Saya langsung Baca Oke Ini Menarik Dari Empat Angka Belakang 7549 Oh Dari Prans Widiantoro Lembang Saya Mau Tanya Gimana Caranya Menghindari Keluarga Yang Egois Karakter Apa Apa Nih Saudara Saya Sampai Begitu Karakter Apa Yang Membuat Apa Yang 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 Bisa Membebaskan Itulah Kurang Lebih Itu Kemudian Pertanyaan Berikutnya Adalah Bagaimana Caranya Menerapkan Pancasila Ke Anak Usia 6 Tahun Ya Ini Menarik Menerapkan Pancasila Yang Memberi Pengertian Menjelaskan Tentang Pancasila Kepada Anak Usia 6 Tahun Itu Kurang Lebih Dari Prans Widi Antoro Lembang Kemudian Next Lagi Dari Kang Nur Ini Kang Nur Ini ada Yang Interaksi Kang Nur Nara sumber Juga ada Kang Nur Saya Bacakan Dari Kang Nur Pembangunan Karakter Sesuatu Yang teramat Penting Tapi Sesuatu Yang Sungguh Berat Khususus Untuk Kaum Milenial Karena Efek Corona Sekarang Saya Lebih Sering Interaksi Dengan Pelajar Yang Mencari Tempat Bermain Dan Kebetulan Lahan Sekitar Rumah Lumayan Luas Ternyata Kita harus Tarik Ulur Dengan Mereka Untuk Memberikan Nasehat Kepada Mereka Terkadang Kita harus Mengikuti Apa Yang Biasa Mereka Lakukan Seperti Bahasa Pergaulan Mereka Maaf Terkadang Saya harus Terbiasa Dengan Kata Kasar Begitu Agar Supaya Bisa Akrab Bisa Dekat Logis Dan Berbesar Hati Lagi-lagi Menyinggung Soal Cara Begitu Kemudian Sebentar Saya cek Lagi Dari Sebentar Sebentar Oh dari Kak Aditya Dari Kak Aditya Begini Apa itu Bangsa Kehendak Untuk Bersatu Ernest Renan Yang Lempar Definisi Bangsa Seperti Itu Apa Problematika Indonesia Hari Ini Keteladanan Para pengambil Kebijakan Negara Di Muka Publik 75 Tahun Usia Biologis Indonesia Apa Keluhannya Sistem Hukum Sebegitu Rupa Dalam Kondisi Dititik Nadir Apa Infiltrasi Sensitif Dan Reset Trisakti Bung Karno Hari Ini Hadapi Ancaman Bukan Infiltrasi Militer Asing Tapi Infiltrasi Neoliberalisme Yang potensial Mengancam Semangat Kerakyatan Kemudian Egaliter Dari Ketimpangan Welfare State Itu Kemudian Aduh Banyak juga Dari Ragesa Sebentar Dari Dari Ragesa Sebentar Lahir Asli Bandung Katanya Disini Jaminah Pariwisata Oh Tentang Pariwisata Sudut pandang Generasi muda Di Indonesia Kita Berproses Memasuki Zaman Demokrasi Baru Dipimpin Usia 50 Kebawah Baguslah Untuk Masa Depan Di DPR MPR RI Semuanya Keren Ingin Sampai Ke 100 Tahun Indonesia Pertika Kemudian Next Lagi Dari TI4 Saat Malam Semuanya Generasi Bangsa Kita Yang Tangguh Adalah Generasi Yang Sehat Kuat Mempunyai Karakter Ulet Dan Karakter Pejuang Ulet Merupakan Semangat Yang Di Dalamnya Mengandung Sikap Antusias Gigi Proaktif Tegar Berani Mencoba Berani Mengambil Resiko Sambungan Dari Kang Aditya Seperti Apa Kultur Literasi Adik-adik Millenial Negeri Ini Cukup Dengan Mode Medsos Otak Atik Gadget Seperti Apa Kondisi Kegemaran Baca Buku Millenial Perpustakaan Umum Laku Dampar Petik Dikunjungi Publik Apakah Seperti Itu Sepi Kang Katanya Penjaganya Justru Malah Terkantuk Kesadaran Sejarah Atau Propaganda Rezim Penguasa Hari Itu Pertanyaan Dari Kang Aditya Berat Oke Beneran Tidak Ada yang terlewat Tapi Dari Teivo Waduh Ada puisi Ini Saya Bacakan Langsung Saya Selamat Malam Semuanya Indonesia Engkaulah Melati Di Taman Buwana Engkaulah Permata Dikatulis Tiwa Engkaulah Nusantara Yang Mempesona Engkaulah Impian Banyak Manusia Engkaulah Sejarah Yang Sangat Panjang Engkaulah Semangat Para Pejuang Engkaulah Tanah Yang Menjanjikan Engkaulah Persada Berjuta Harapan Engkaulah Tempat Kami Berkarya Engkaulah Negriku Yang Bebas Merdeka Sekali Merdeka Tetap Merdeka I love Indonesia With all My heart Terima kasih Terima kasih Terima kasih Orang Orang Sukses Seseorang Yang Berani Menghadapi Ketakutan Jati Diri Yang Hebat Sehingga Menarik Perhatian Orang Orang Hebat Tapi Perbanyaklah Tindakan Nyata Mengerti Arti Hidup Berpancasila Bersaing Di Terpat Keadaan Yang Sulit Menanam Benih Rindang Dan Kuat Itu dari Pak Andri Yang saya Sedikit Merangkum Silahkan Baik Jadi Saya Hanya Mengatakan Kepada Sahabat Sonora Terima kasih Untuk Ada Puisi Ada Komentar Ada Pertanyaan Beberapa Dari Ini Akan Dijawab Oleh Pak Nur Sekaligus Menutup Karena Kita Sudah Di Hujung Pak Nur Sekaligus Merangkumkan Saya Percaya Lalu Untuk Pertanyaan Pertanyaan Tentang Misalnya Untuk Penerapan Untuk Anak 6 Tahun Bagaimana Itu Kita Akan Jawab Minggu Depan Karena Ada Slotnya Tersendiri Nanti Tentang Apa Itu Ketangguhan Itu Ada Waktunya Sendiri Jadi Saya Supaya Sahabat Sonora Juga Tetap Join Ya Pak Hakim Dalam Selasa Berikutnya Karena Penasaran Jadi Nanti Akan Dibahas Untuk Pertanyaan Yang Bersifat Teknis Tetapi Pak Nur Silahkan Menanggapi Sekaligus Perankumkan Dan Apa Sesi kita Hari ini Silahkan Pak Nur Terima kasih Malam Mohon maaf Terlambat Sebenarnya Saya sangat Tertarik Tadi Dengan Pertanyaan Dari Yang pertama Bagaimana Mendidik Anak Umur 6 Tahun Waduh Sangat Menarik Tapi Saya pikir Sebenarnya Landasan Yang Mesti Dipegang Oleh Kita Adalah Dasarnya Cinta Kasih Cinta Kasih Ini Sebenarnya Merupakan Sesuatu Aktualisasi Dari Kesadaran Kita Bahkan Ini Ada Makhluk Tuhan Yang Punya Tugas Hidup Di Dunia Dan Harus Aktualisasi Apa Yang Difirmanya Apakah Itu Perintah Apakah Larangan Anjuran Nah Inilah Hal Hal Ini Yang Saya Pikir Jadi Kunci Jadi Kalau Anak Kecil Itu Merasa Dia Diperhatikan Saya Kira Dari Situ Kita Bisa Masuk Yang Kedua Dari Pertanyaan Pertanyaan Itu Saya Mencoba Menawarkan Begini Ada Satu Hal Yang Penting Bah Manusia Itu Sebenarnya Ada Mengembang Pada Tiga Hal Yang Sama Satu Dia Harus Survive Harus Exist Itu Satu Masalah Sendiri Yang Kedua Dia Harus Punya Identitas Kenapa Karena Kalau Orang Linglung Orang Sudah Lupa Ingatan Berarti Dia Sudah Bukan Dirinya Lagi Berarti Dia Identitas Sudah Berganti Yang Ketiga Adalah Bahwa Manusia Itu Dasarnya Harus Melalui Proses Regenerasi Jadi Manusia Itu Datang Dan Pergi Tapi Negara Indonesia Itu Diharapkan Akan Dapat Bertahan Sampai Dunia Kiamat Nah Ini Tiga Hal Ini Yang Sebenarnya Harus Kita Sadari Dan Inilah Yang Harus Ditularkan Memang Sekarang Ini Generasi Sekarang Itu Jauh Lebih Lebih Punya Kesempatan Untuk Belajar Dibandingkan Dengan Generasi Sebelumnya Tapi Di dalamnya Ada Ada Sesuatu Keunggulan Generasi Lalu Karena Lebih Terbatas Apa Yang Tersedia Mereka Jadinya Harus Lebih Ulet Mereka Harus Juga Mencari Tahu Bagaimana Mendapat Pengetahuan Nah Kita Perlu Menyadari Bahwa Generasi Sekarang Itu kan Ingin Cepat Semuanya Sehingga Mereka Belum Tentu Juga Mau Baca Buku Yang Tebal Nah Itu Satu Tangan Tangan Tersendiri Karena Sebenarnya Buku Teori Teori Itu Adalah Landasan Dasar Orang Untuk Bisa Berdiskusi Dengan Menggunakan Acuan Acuan Yang Benar Nah Disinilah Sesuatu Yang Saya Pikir Memuruhkan Tanahan Kita Bersama Selanjutnya Yang Ketiga Di Dalam Kita Menyongsong Perayaan 75 Tahun Kemerdekaan Kita Kita Perlu Melakukan Satu Introspeksi Ada Satu Kekliuran Besar Selama Ini Bahwa Kita Tidak Menghargai Pancasila Mengapa Hal ini Terjadi Itu Tentunya Kita Harus Jawab Dengan Jujur Bahwa Lingkungan Memang Tampaknya Membuat Kita Semua Agak Lengah Terutama Di Sektor Pendidikan Tidak Pernah Diajarkan Lagi Hal-Hal Ini Apalagi Kalau Nanti Sudah Menjawab Pada Masalah Keteladanan Nah Inilah Sebetulnya Saya Senang Dengan Kegiatan Ini Karena Kita Mencoba Melakukan Satu Usaha Bagaimana Menghilpun Kembali Jiwa Indonesia Saya Melihat Disini Kelebihannya Bangsa Bangsa Besar Yang Sekarang Berhasil Bangkit Ada Bangsa Yang Sudah Ribuan Tahun Dan Sekarang Bangkit Luar Biasa Dan Kemudian Menjadi Satu Tantangan Terhadap Bangsa Yang Baru Dua Ratusan Tiga Ratusan Tahun Nah Ternyata Ada Yang Sangat Penting Disini Yaitu Pertama Mereka Memelihara Values Mereka Dan Mereka Aktualisasikan Dan Kemudian Mereka Gunakan Sebagai Spirit Di Dalam Hidup Nah Ini Yang Saya Pikir Perlu Kita Renungkan Bersama Kita Sekarang Ternyata Spiritnya Agak Lembek Sehingga Ini Yang Menjadi Pertama Kita Bersama Ini Sebetulnya Membuat Kita Sekarang Harus Menyadari Kenapa Begitu Oh Ternyata Karena Ada Tiga Hal Yang Memang Menjadi Penyakit Manusia Yaitu Mas Hakim Apa Yang Disebut Satu Penyakit Malas Nah Itu Penyakit Yang Sekarang Kalau Anda Enggak Mau Enggak Percaya Silahkan Kumpul Marang Malas Anda Akan Langsung Ketularan Tapi Anda Kumpul Marang Pandai Belum Kita Ini Kadang Kerap Kali Munafik Nah Ini Yang Tadi Disebutkan Bahwa Antara Elit Kebijakan Publik Semenang Lahir Publik Kadang Kadang Enggak Selaras Nah Inilah Hal Ini Yang Kemudian Menjadi Satu Penghalang Untuk Kita Nah Yang Ketiga Yang Paling Banyak Sifat Maling Maling Itu Macam Inilah Yang Jadi Sumber Penyakit Yang Sangat Merusak Nah Tiga Hal Inilah Yang Saya Pikir Dalam Konteks Kedepan Coba Kita Bahas Bagaimana Mengatasi Hal Ini Karena Ini Sangat Manusiawi Sangat Manusiawi Saya Juga Kadang Kadang Masih Males Kadang Kadang Juga Munafik Terus Kadang Kadang Juga Suka Ajail Misalnya Maling Tidak Perlu Mencuri Kita Misalnya Pulang Lebih Cepat Dari Kantor Datang Terlambat Itu Pun Juga Maling Nah Inilah Bahwa Hubungan Vertikal Itu Harus Kemudian Diterapkan Dalam Konteks Hubungan Horizontal Nah Disini Sebenarnya Yang Mesti Dibangun Sebagai Bangsa Ini Jadi Bagaimana Kita Sebagai Manusia Sebenarnya Mendapat Itah Mendapat Satu Tugas Dari Tuhan Makanya Sebenarnya Kan Dikatakan Menjadi Mahluk Agar Rahmatan Nil Alamin Agar Dia Menjadi Berkat Kepada Sesama Inilah Sebenarnya Sebenarnya Hal Hal Yang Kalau Seingat Saya Itu Yang Dulu Pak Yusuf Katakan Bahwa Agama Satu Dengan Yang Lain Sebetulnya Mempunyai Satu Hubungan Tersembunyi Untuk Apa Untuk Berbuat Kebajikan Disitu Sebetulnya Yang Dikatakan Mari Kita Berlomba Berbuat Kebajikan Itu Sebetulnya Nilai Nilai Dari Setiap Keimanan Berhasilkan Keaman Yang Masing-masing Saya Rasa Disitulah Kunci Yang Yang Perlu Kita Sekarang Itu Bagaimana Sekarang Pancasila Itu Bisa Diaktualisasikan Kan Itu Sebenarnya Tantangan Karena Saya Membaca Buku-buku Pak Yudi Latif Kemudian Juga Para Profesor Yang Semuanya Sangat Indah Dan Bagus Cuma Yang 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 Perlu Tantangan Kita Kenapa Ini Tidak Bisa Diaktualisasikan Ini Yang Jadi Tantangan 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 Nah Inilah Yang Sebenarnya Saya harapkan Di dalam Konteks Beberapa Minggu Kedepan Mari Kita Diskusikan Bagaimana Ini Supaya Bisa Teraktualisasi Karena Saya Kadang-kadang Bingung Kita Bicara 100 Tahun Tahun Emas Tapi Sekarang Dengan Kondisi Pandemi COVID Dampak Dari Pendidikan Jarak Jauh Itu Akan Terasa Nanti Akibat Karena Ada Satu Lack Of Time Yang Kemudian Ini Bagaimana Kita Harus Tebus Bagaimana Anak Anak Kita Yang Berada Di Di Terpencil Mereka Akan Begitu Terlambat Nah Ini Satu Tangan Tangan Baru Yang Sampir Kita Harus Mengatas Sampir Itu Dan Saya Sangat Tuju Mas Hakim Ya Bahwa Kegiatan Ini Kalau Bisa Bagaimana Kita Mengulas Apa Namanya Kelemahan Kita Yang Tadi Tiga M Itu Kemudian Bagaimana Ini Bisa Kita Carikan Jalan Keluarnya Dan Kemudian Bagaimana Kita Dapat Akku Nilai Nilai Ini Karena Sebenarnya Anak Milenial Itu Tidak Salah Mereka Melihat Kita Yang Tuak Bangka Ini Karena Kesalahannya Ada Di Pihak Yang Tuhan Kita Inilah Sebenarnya Seperti Kertas Putih Tergantung Ini Apa Yang Dituliskan Di Dalam Fikiran Ini Nah Ini Lain Kebetulnya Kita Bisa Legawa Kalau Mereka Mengkritik Kita Dengarkan Karena Selama Kita Masih Bisa Menderima Kritik Berarti Kita Berpanjang Berpanjang Lagi Mohon Maaf Sekali Mungkin Underline Sekali Kita Harus Akhir Baik Terima Kasih Sahabat Sonora Untuk Hari Ini Dan Juga Para Narasumber Kita Yang Luar Biasa Jadi Kita Akan Punya Tiga Minggu Lagi Untuk Membahas PR PR Kita Hari Ini Kita Sudah Tadi Punya Beberapa Yang Harus Kita Lihat Bagaimana Nilai Nilai Luhur Ini Bisa Menangkal Tadi Malas Munafik Maling Apapun Yang Nanti Kita Lihat Menjadi Celah Yang Bisa Bikin Rontok Negara Ini Kalau Tidak Diantisipasi Oleh Kita Jadi Join Terus Selasa Selasa Depan Kita Bahas Terus Dan Sama Bintang Tamunya Masih Dari Gerak Bangsa Kuat Jadi Para Bapak Ini Ikutan Sama Kita Lagi Yang Belum Terjawab Malam Terima kasih Seluruh Narasumber Yang Sudah Bergabung Malam Hari Ini Mohon Maaf Karena Waktu Yang Sangat Terbatas Ini Sepertinya Mungkin Harus Dua Jam Yang Pasti Pak Iwan Pak Setia Pak Nur Pak Yusuf Terima kasih Banyak Waktunya Benar-benar Bikin Kita Tetap Sehat Diberikan Kesehatan Kita Bisa Bergabung Lagi Diklik Pona Terima kasih Salam Buat semuanya Selamat Malam Sahabat Sonora Selamat Malam Oke Dan Itu Tadi Sahabat Sonora Para Narasumber Dan Termasuk Pak Rasugianto Terima kasih Sekali lagi Yang sudah Bergabung Interaksi Dan Jangan lupa Untuk Subscribe Juga Youtube Channel Dokumentasinya Nanti bisa Anda Saksikan Terima kasih Atas Keberusahaan Anda Dan Mohon maaf Kalau Salah Kata Saya Hakin Sign out Makin Saksikan Selamat Anda Terima kasih